Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasya Kitchen Di video kali ini, saya mau buat kolak biji salak Kolak ini rasanya sangat enak dan sangat gurih Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya Bahan biji salaknya, 250 gram ubi orange yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan Dan 100 gram tepung tapioca Untuk bahan kuahnya 700 ml air 150 gram gula merah 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam 1 sendok makan maizena Dan 1 helai daun pandan Pertama-tama, siapkan 1 buah wadah Lalu masukkan ubi yang sudah dihaluskan Dan 100 gram tepung tapioca Lalu uleni sampai tercampur rata dan sampai bisa dibentuk Nah ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah bisa dibentuk Kemudian ambil sedikit adonan Lalu kita bulat-bulatkan ya Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan Nah ini dia sudah selesai dibulat-bulatkan Selanjutnya siapkan panci Lalu masukkan air Airnya jangan dimasukkan semua Sisakan sedikit Kemudian masukkan 150 gram gula merah 2 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam Dan 1 helai daun pandan Lalu masak sampai gulanya larut dan sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Lalu keluarkan atau angkat daun pandan Selanjutnya masukkan adonan biji salak Kemudian masak menggunakan api sedang Sampai adonan biji salaknya ini mengapung Kalau sudah mengapung seperti ini Tandanya biji salaknya sudah matang Kemudian kecilkan api kompor Lalu siapkan maizena dan larutkan dengan sisa air Kemudian aduk-aduk maizena sampai larut Setelah maizena-nya larut seperti ini Selanjutnya masukkan ke dalam panci Lalu masak lagi Sampai tercampur rata dan sampai mendidih Nah ini sudah tercampur rata dan sudah mendidih Lalu kita angkat Kemudian untuk bahan santannya Ada 250 ml santan kental 1.4 sendok teh garam Dan 1 helai daun pandan Setelah itu siapkan panci Lalu masukkan santan 1.4 sendok teh garam Dan 1 helai daun pandan Kemudian masak menggunakan api sedang Sampai santannya mendidih Nah ini santannya sudah mendidih Lalu kita angkat Kemudian siapkan mangkok Lalu masukkan biji salak ke dalam mangkok Terima kasih telah menonton! Selanjutnya siram pakai santan Nah ini dia kolak biji salaknya sudah siap disajikan Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Terima kasih